Kita ke informasi pertama pemirsa setelah melalui perdebatan Alot sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari. Akhirnya rapat paripurna DPR RI menyepakati Paket A sebagai rancangan Undang-Undang Pemilu. Berita itu dan sejumlah berita lainnya akan disampaikan Kezia Netanya dari Gedung DPR. Kisah Kezia, silakan. Ya, Yasi, terima kasih setelah pembahasan panjang selama lebih kurang 9 bulan, dan akhirnya dalam sidang paripurna kemarin malam yang berlangsung hingga dini hari tadi, DPR mengesahkan RU Pemilu. Ini artinya kelima isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan telah selesai diputuskan. Dini hari tadi, pimpinan sidang, Setia Novanto, akhirnya mengetuk palu mengesahkan RU Pemilu Paket A yang dipilih dengan rincian presidential threshold 25%, parliamentary threshold 4%, Sistem pemilu yang terbuka, Dapil Magnitu 3 hingga 10 orang, dan metode konversi suara sain lagu murni. Dari 539 anggota yang hadir, kata setuju pada pemilihan Paket A keluar dari 322 anggota, terdiri dari fraksi PDIP, Golkar, PKB, P3, Hanura, dan Nasdem. Sedang sisanya, anggota dari keempat fraksi yang pada pertengahan sidang memilih untuk walkout, ini memutuskan untuk tetap pada pilihannya, yaitu pada Paket B. Namun nantinya pemerintah pun akan mempersilahkan jika keempat fraksi walkout yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.